Dan yang menarik adalah energinya tuh banyak banget 10.000-100.000 Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Tenny Bagindo di channel Apa Itu Saya sering menggunakan aplikasi Blink buat kontrol IoT di rumah Seperti misalkan CCTV, Smart Lampu, Scheduling segala macem Alarm-alarm, misalkan alarm berdi dapur, alarm kompor ya Udah ada videonya juga Nah intinya kalau banyak project atau banyak aplikasi yang kontrol macem-macem Blink itu terbatas kalau kita pakai yang di cloud Karena energinya terbatas dengan sendirinya beberapa aplikasi kita jalanin Udah energi abis kita nggak bisa tambah widget lagi Di sisi lain juga seandaikan internetnya terputus Koneksi nggak stabil Device-device ini nggak bisa komunikasi sama Blink Seandaikan ada aplikasi yang sensitif Dia nggak bisa update Ya terkendala ya Karena kebutuhannya cuma lokal Saya nggak punya lokasi lain selain di sini yang saya kontrol dengan Blink Yaudah saya install aja Blinknya di lokal Bagaimana caranya? Saya installnya nggak di komputer Tapi di Orange Pie Kebetulan di sini ada MotionEye, CCTV server Yaudah saya masukin aja Blink lokal server ke sini Jadi untuk urusan smart home selesai semua di Orange Pie PC Saya nggak perlu device-device lain lagi pula Energy consumptionnya juga kecil banget Kali ini saya akan installnya dengan bantuan Arduino Uno Nah Arduino ini buat apa nih? Jadi biasanya kita konek HDMI ini ke HDMI converter atau ke monitor Buat tampilin layarnya Kali ini saya mau akses ke serial konsolnya Di Orange Pie Kita konek serial Ntar kita pake putih Kita bisa langsung aja layarnya serial konsolnya ditampilin di putih Jadi koneksi serialnya seperti apa? Nah di Orange Pie PC ini ada 3 pin nih Ground, RX, sama TX Di Uno seperti biasa Kalau kita mau pake Uno ini sebagai serial USB to TTL Pertama resetnya harus kita jumper ke ground Kedua groundnya ini kita konek ke groundnya si Uno Terus RX ke RX TX-nya juga ke TX-nya Uno Jadi nggak dibalik Oke kita langsung aja ke layar monitor Kita kerjain satu persatu USB-nya udah konek Kita lihat di device manager Itu di putih berapa? Oke, COM 14 Kita langsung buka putih Putih Besar serial Botretnya 115200 COM 14 Open Nah ini kita biarin aja Dari buka dulu Baru kita nyalain si Orange Pie-nya Ethernet udah konek Tinggal power aja Oke Debut Nah kalau kita akses ke terminal Lewat serial terminal Dia akan minta kita bikin root password Kalau kita pake monitor nggak Biasanya kita bikin user biasa Kita bikin aja Kita langsung aja update repository Repository-nya udah Sekarang kita install java Yes Nah javanya udah terinstall Kita bisa cek Java News version Nah ini udah ada jre build 11 Kita bikin directory Blink Mkdir Blink CD Blink Selanjutnya kita bikin scheduler Pakai tron Ini tujuannya saat booting Dia otomatis ngejalanin si Blink server Nah ini kita pilihnya satu Pakai nano Gampang Kalau pake film ini Warnanya biru-biru Nggak terbaca Oke Kita copy aja ini Perintahnya reboot Saat reboot Jalanin java Ajar Route Blink Ini file yang kita download tadi Dimana Di data folder itu Route Blink Copy aja Copy Kita paste disini Oke Terus buat Nge-save-nya tinggal Ketik ctrl X Yes Enter Selanjutnya kita bisa bikin Server Properties Di folder Blink Ini gunanya Kalau misalkan kita mau Mau ubah port segala macam Cuma kebetulan saya nggak ada Kebutuhan itu Jadi kita nggak lakuin itu Sama misalkan kita mau bikin Mail Notification Kita bisa misalkan Bikin aja disini File namanya Mail Properties Copy Nah ini tinggal di edit nih Username Ini email address misalnya Pake SMTP nya Google Dibikin email Email amat Email Google kita Terus ini password Tapi Saya nggak perlulah Kita Batalin aja Oke Selanjutnya apa Selanjutnya tinggal kita restart Unit 6 Ini dia restart Harusnya begitu dia boot Dia langsung jalanin Blink Kita login lagi Nah kita bisa cek Blinknya jalan nggak Karena Blink ini gunain java Maka kita cek aja Proses yang Running java Nah itu ada Berapa topetnya 1311 tuh Yang atas Berarti Blinknya udah jalan Kita langsung buka Blink di mobile Kita create account Terus ini ada yang titik 3 nih Kita klik sini Kita bilang lokal IP nya kita masukin Port nya yang tadi 9443 Kalau kita mau custom Bikin di server properties HTTPS Web Socket Port HTTPS Port Nah ini diganti Oke kita langsung aja Oke Kita bikin Misalkan Apa itu At Yahoo Dotcom Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Langsung sign up Nah ini udah Tuh Energinya Ugal-ugalan Tinggal kita bikin Project baru Seperti biasa Kita kasih nama Tes Oke Seperti Blink server biasa Nah ini dikirim Nah ini harus pakai Yang tadi Yang saya bilang Si email properties Harus dibikin Cuma Enggak Enggak Penting banget lah Kita bisa copy Tokennya ini kan Ini token Kita bisa Bisa kita copy Tokennya Otomatis Kopi ke Clipboard Dan yang Menarik adalah Energinya tuh Banyak banget 10 100 ribu Oke Jadi begitu caranya Instal Local Blink server Kebetulan Kali ini di Orang Spy Bisa aja di install Di Windows Atau di Platform lain Yang penting Dia support Java Itu aja Semoga bermanfaat Kalau ada penjelasan Saya yang kurang pas Atau ada Kesalahan Tolong dikoreksi Tulis di komentar Jangan lupa Like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax